keistimewaan daging musangke adalah durian yang memiliki daging tebal berwarna kuning dan daging kuah durian ini berbentuk daging kering kelebihan lain adalah memiliki biji kecil, tekstur lembut dan aroma yang kuat serta kombinasi dari asam manis dan agak sedikit baik dimana kuah durian ini dinyatakan varietas terbaik di kelasnya 1. Varietas Durian Musangking Durian Musangking bisa tumbuh di dataran rendah dengan ketinggian 1000 mcpl jika anda ingin mendapatkan hasil panen yang maksimal, maka disarankan menanam di ketinggian 400-600 m di atas permukaan laut beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan durian musangking adalah iklim, ketersediaan usul harap, dan jenis dari penyerbu 2. Persiapan lahan 3. Bersihkan lahan dari gulma dan tanaman daging laku lainnya 4. Selanjutnya, bisa langsung membuat lubang lubang untuk penanaman bagi daging 5. Cara antar lubang yang ini kurang lebih 25 cm 5. Lakukan penyuburan tanah terlebih dahulu Anda bisa melakukan pemukukan ke dalam lubang penanaman dengan lubang kompos atau bubuk kandang pastikan lahan terkena selama matahari secara langsung lubang penanaman dengan 100 x 80 cm biarkan terkena selama 3 hari lamanya 5. Persiapan bibit Pilihlah bibit yang sehat tidak terlalu campung dan memiliki daun yang tidak rusak Pilihlah bibit yang telah cukup umur dan telah cukup besar batangnya minimal 15 cm Setelah memilih bibit durianmu samping, Anda bisa langsung melakukan penanaman Pastikan Anda tidak merusak batang maupun akar saat pemindahan bibit durian Masukkan tanah serta bibit ke dalam lubang penanaman dan timbun setinggi tanah pada polipek sebelumnya 4. Perawatan dan Pemukukan Pemukukan rutin dengan pupuk kompos atau NPK dengan takaran 1 sendok teh larutkan dengan 10 liter air untuk 10 bibit Anda bisa menemprotkan pupuk gandasil di per 10 hari sekali 5. Lakukan penemprotan pesticida jika bibit durianmu samping terkena lama ulat Lakukan teknik penanaman dengan metode bergantung seperti permukaan gunung dengan cara mendidak tanah tersebut Ini akan membuat pertemuan bibit menjadi lebih cepat Masa panen Jika semuanya berjalan dengan baik Maka Anda bisa menikmati hasil dalam waktu 4-5 tahun setelah penanaman Bahkan, pohon buah dari durianmu samping ini juga bisa dikembangkan dengan ketinggian 3-4 meter atau lebih rendah yang tentunya menghasilkan buah yang banyak, segar, dan nazat Dengan harga yang setimpal, maka ini merupakan salah satu proses bagus dalam sebuah peluang usaha terbaru Demikian cara menanam durian saking yang paling mudah Semoga bermanfaat Sampai jumpa kembali Sampai jumpa kembali Sampai jumpa kembali